Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas soal tentang grafik GLP dan juga GLPB. Nah, disini ada soal pertama, kita disuruh menentukan jenis gerak dan nilai percepatan pada lintasan C sama T. Oke, kita bahas dulu terkait jenis geraknya. Jadi yang perlu kita ingat, kalau GLP itu V-nya konstan. Kalau GLPB, V-nya berubah, lalu A-nya konstan, A itu percepatan. Nah, A bisa bernilai positif sama negatif, kalau dipercepat itu positif, tapi kalau negatif itu diperlambat. Oke, nah disini kita coba uraikan satu per satu ya. Jadi kalau kita lihat grafiknya, dari A ke B, A ke B itu kan terjadi perubahan kecepatan. Disini grafiknya V itu yang vertikal, T itu waktu yang horizontal. Nah, V-nya kan berubah dari titik A ke B, V pertama adalah 3, V kedua adalah 5, maka dia adalah dipercepat. Masuk ke dalam GLPB. Kemudian, B ke C kita lihat, kecepatannya konstan di 5 meter per sekon, berarti GLP. Sedangkan C ke B itu terjadi perubahan kecepatan. GLPB dari 5 meter per sekon menjadi 8, berarti dipercepat. Sedangkan D ke titik terakhir, ini titik E ya. D ke E itu berarti GLPB, tapi diperlambat. Kenapa bisa diperlambat? Ya, karena awalnya 8 kilometer menjadi 1 meter per sekon. 8 meter per sekon menjadi 1 meter per sekon ya. Oke, ini adalah rincian gerakannya. Kemudian, kalau misalkan ditanyakan nilai percepatan. Oke, A punya rumus delta V per delta T, kalau pada grafik ya. Nah, delta V itu adalah perubahan kecepatan, berarti kita bisa tulis V2 dikurangi V1 dibagi T2 dikurangi T1. Nah, kita diminta untuk lintasan C sama D, berarti yang ini, C sama D. V2-nya berarti kan V di D, V di D berapa? 8. V di C berapa? 5. Kemudian T-nya, T2, berarti T di D adalah 12, dikurangi D, 8. Berarti A-nya dapat berapa? A-nya adalah, sebentar kita lihat, berarti di C itu 8 dikurangi 5, 3, dibagi 4 ya. meter per sekon kuatrat. Nah, ini adalah jawabannya. Selanjutnya, ini adalah soal nomor 2, yang ditanyakan adalah jarak yang ditempuh. Oke, jarak yang ditempuh pada grafik. Di sini, kalau misalkan kita menguraikan gerakannya, untuk yang datar, itu berarti GLB, lalu yang ke bawah seperti ini, itu sudah pasti terjadi perubahan kecepatan ya, berarti GLB, B. Nah, yang diminta itu untuk menit atau detik ke 0 hingga 10 sekon. Berarti, yang ini kita hitung sama yang ini. Nah, gimana cara ngitungnya? Kita bisa menggunakan luas. Ini yang pertama, luas trapezium. Rumusnya adalah, A plus B dibagi 2 dikali tinggi. A itu anggaplah yang bawah, ini adalah B tingginya, berarti yang ini, samping. A-nya berarti dari 0 ke 8, berarti 8, B-nya dari 0 ke 4 ya, berarti 4 per 2 kali tinggi. Tinggi itu dari sini ke sini, berarti 6, coret 3, berarti berapa? 12 kali 3, berarti berapa? 6, 36, catuannya enggak usah ya. Kemudian, apakah sudah selesai? Belum, di sini masih ada bangun ke 2. Kita cari luas segi 3, rumusnya adalah setengah alas kali tinggi. Setengah alasnya, berarti yang ini ya, dari 8 ke 10, itu kan 2. Terus, tingginya, tingginya itu, di sini, min 3. Tinggi, itu kan berarti dari sini ke sini ya. Berarti kita pakai nilai 3. Coret, maka dapat 3. Sehingga, kalau yang ditanya adalah jarak yang ditempuh, kita bisa hitung, luas 1 ditambah luas ke 2. Berarti 36 ditambah 3, hasilnya 39, satuan yang meter. Oke, selanjutnya, ada soal nomor 3 yang ditanyakan, itu adalah kelajuan dari benda. Untuk kelajuan, kita punya rumus jarak dibagi waktu. Nah, kita hitung dulu untuk jaraknya. Jadi, di sini berarti ada 2 bangun ya, mirip seperti soal sebelumnya. Kita hitung luas bangun yang pertama, yaitu trapezium. A plus B bagi 2. A-nya kita anggap yang ini, yaitu nilainya, di sini ada nilai 3 ya. Berarti 3 plus B-nya dari sini ke sini, yang atas. Dari sini ke sini berarti 2 ya, berarti kita tulis bagi 2, berarti berapa? Oh, jangan lupa dikali tinggi ya, ini ada kali tinggi. Tingginya, itu dari sini ke sini. Jadi, 2. Kita bisa coret, maka dapat 5. Kemudian kita hitung luas yang kedua. Luas kedua itu bentuknya segitiga sebenarnya. Jadi, gini. Di sini angka 3, di sini angka 4. Kemudian tingginya, dari sini ke sini, itu 2 ya, yang gini. Oke, berarti kita coba rumusnya dari setengah, alas kali tinggi. Setengah, alasnya berarti dari 3 ke 4, itu 1. Tingginya 2, kita coret, jadi dapat 1. Nah, dari situ kita bisa menjawab soal yang pertama, misalkan jarak nih. Jaraknya berarti luas pertama ditambah luas ke 2, 5 plus 1, sama dengan 6. Untuk perpindahan, kita harus memperhatikan letak grafiknya di atas dan di bawah. Kalau di atas, jadi kita tulis dulu aja. Kalau perpindahan, itu grafik atas bernilai positif dan grafik bawah bernilai negatif. Sehingga, perpindahannya itu adalah L1 dikurangi L2, karena L2 kan grafiknya di bawah. Sehingga 5 dikurangi 1, hasilnya 4. Beter ya. Kemudian, pertanyaan berikutnya adalah kelajuan. Kelajuan itu rumusnya jarak dibagi waktu, berarti 6 dibagi waktunya. Berarti kan yang diminta di detik ke 4 ya, berarti waktunya 4. Kita seterhanakan, berarti 2 berarti 3 per 2. 1 meter per second. Oke, selanjutnya soal nomor 4 yang ditanyakan adalah kecepatan rata-rata. Nah, sama seperti tadi, langkah pertama, mendingan kita coba hitung jaraknya dulu ya. Nah, untuk jarak, berarti kan ini kita hitung semua nih. Ya, ada 2 bangun atau 2 bentuk. Jadi, misalkan kita pakai yang luas 1. Luas 1, atau sebelum kita hitung jarak, kita hitung luas 1. Luas 1 itu yang segitiga, luas 2 itu yang trapezium. Rumusnya adalah setengah, AT. Berarti setengah. Alasnya dari sini. Berarti 4. Tingginya dari sini. Berarti 3. Coret. Dapat 6. Kemudian, ini letaknya di bawah ya. Bawah. Lalu luas kedua, bentuknya trapezium. Setengah, AT. Atau kita tulis. A plus B per 2 kali tinggi. A-nya dari sini sampai sini kita ambil. 4 ke 8. Itu 4 ya. Berarti ya jaraknya ya. Kemudian B-nya yang atas. Dari 6 ke 8. Berarti 2. Bagi 2 kali tinggi. Dari sini ke sini. 3. 6 bagi 2 kali 3. Berarti berapa? 6. 9. Ya, posisinya di atas. Kalau sudah, kita bisa tahu jaraknya. Kalau jarak berarti L1 tambah L2. 6 tambah 9. 15 meter. Misalkan ditanya jarak. Kemudian pertindahan. Berarti L1 negatif. Ditambah L2. Min 6. Tambah 9. Berarti 3 meter. Nah, kalau yang ditanyakan adalah kecepatan rata-rata. Rumusnya adalah perpindahan dibagi waktu. Perpindahannya adalah 3. Waktunya berarti 8. meter per sekund. Kalau kelajuan. Berarti kita gunakan. Cerak ya. Cerak. Per waktu. 15 per the 8. Satuannya sama. Meter per sekund.